oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mencetak atau print dokumen di microsoft word tetapi yang akan kita cetak atau yang akan kita print halaman-halaman tertentu saja ya yang kita inginkan ya baik itu mungkin nanti satu halaman atau bahkan rank ya dari halaman berapa sampai halaman berapa seperti itu ya oke teman-teman langsung saja mungkin contoh kasusnya ya ketika teman-teman sedang mendapat revision ya mungkin sedang menyelesaikan makalah laporan dan lain sebagainya sehingga hanya halaman tertentu saja itu yang mengalami salah dan harus dicetak ulang jadi tidak perlu mencetak ulang lagi dari awal sampai akhir cukup halaman tertentu saja intinya seperti itu di video kali ini oke langsung saja teman-teman tinggal cari halaman mana yang ingin teman-teman cetak ya kalau teman-teman lihat halamannya itu bisa dibaca di sini juga ya berarti sekarang kita berada di halaman 66 dari 69 halaman jadi intinya teman-teman cari terlebih dahulu ya yang halaman ingin teman-teman cetak kalau sudah ketemu tinggal letakkan kursornya di halaman tersebut ya nah sudah seperti ini langsung teman-teman klik file pilih print atau Windows P ya sama saja nah maka di sini langsung terdetek 63 halamannya ya kemudian di bagian ini di bagian printernya teman-teman pastikan sudah memilih printer yang akan digunakan ya biasanya ditandai dengan checklist berwarna hijau seperti ini kemudian pasang USB nya pasti ya kemudian di bagian setting ini yang perlu teman-teman lakukan yaitu pilih yang print current pack ya hanya halaman ini saja yang dicetak gitu ya ini kan tetap all pack nanti dicetak dari 1 sampai terakhir gitu ya pilih yang print current pack jadi yang dicetak hanya halaman 63 saja atau teman-teman juga bisa pilih sesuai nomornya tinggal letakkan packnya itu di sini tinggal ketik nomor atau halaman berapa yang ingin teman-teman cetak maka secara otomatis settingnya akan berubah menjadi print custom rank ya yaitu enter specific pack or section to print ya boleh seperti ini atau kasusnya dia rank ya halaman 5 sampai halaman 20 nah maka yang tercetak nanti itu halaman 5 sampai 20 jadi seperti itu teman-teman tinggal ini langsung di klik print ya oke seperti itu tidak saya tampilkan sampai proses cetaknya intinya ini sudah berhasil ya teman-teman nanti tinggal teman-teman coba saja ya oke semoga tutorial ini bermanfaat tuh teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya